Hasil PSM vs Bali United, Serdadu Tridatu lolos ke Liga Champions Asia. Bali United secara dramatis menang via adu penalti atas PSM Makassar dengan skor 5-4, 1-1 setelah 120 menit di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 malam. Dengan kemenangan ini, Bali United dipastikan jadi wakil Indonesia di kualifikasi Liga Champions Asia 2023. Misi wajib menang diusung, baik PSM Makassar dan Bali United pada laga leg kedua playoff Liga Champions Asia 2023 kali ini setelah pada leg pertama bermain imbang 1-1. PSM Makassar menurunkan tim yang hampir sama pada laga leg pertama, hanya Safruddin Tahar digantikan oleh Akbar Tanjung. Selebihnya, Poros Kike Linares dan Yuran Fernandes, dipadu lini serang yang dipimpin Wiljan Pluim, Everton Ankenzo Nambu jadi andalan. Sementara Bali United cukup banyak melakukan perubahan. Serdadu Tridatu langsung memberi debut untuk Elias Dola, padahal di laga leg pertama ia baru diperkenalkan sebagai rekrutan anyar. Di lini depan, Spaso dan Irfan Jaya tidak dimainkan sejak awal, digantikan oleh Nofri Setiawan dan Eberbesa. Sejak awal laga, PSM Makassar mengebrak dan langsung memberi tekanan lewat lini serang mereka. Namun lini pertahan Bali United masih bisa melakukan recovery dengan baik. Pada menit 6, tendangan Eberbesa masih terlalu lemah sehingga dibaca dengan baik oleh Reza Arya. PSM kembali membahayakan pada menit 22, kemelut di depan gawang Adilson Maringa gagal dimanfaatkan oleh Wiljan Pluim. 10 menit berselang, sundulan Elias Dola juga terlalu lemah untuk Reza Arya. Di sisi lain, Yance Sayuri nyaris membawa unggul PSM saat tendangannya hanya menerpa tiang gawang Maringa pada menit 38. Di sisa waktu babak pertama, tidak ada tim yang mampu menjebol gawang. Skor 0-0 menghiasi turun minum. Babak kedua baru berjalan 7 menit. Kejutan terjadi untuk lini pertahanan PSM Makassar. Sebuah umpan dari sisi kanan oleh Ramdhani Lestaluvu membentur Erwin Butawa, yang justru mengubah arah ke gawang sendiri. Gol 1-0 untuk Bali United. PSM Makassar berusaha mengejar ketinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Adilson Silva dimasukkan mengganti Kenzo Nambu pada menit 56. Sementara itu, debut Elias Dola berakhir pada menit ke-70 karena mengalami cedera dan digantikan oleh Ryuji Utomo. Serangan PSM Makassar selalu gagal karena kurang tenangnya para pemain. Sedangkan beberapa kali terlihat, Adilson Maringa melakukan delay permainan karena benturan yang diterimanya dari pemain PSM Makassar. Buah kesabaran PSM akhirnya menghasilkan gol pada menit 83. Pemain pengganti, Muhammad Rizky Eka Pratama melepas sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau Adilson Maringa. Gol 1-1. Di sisa waktu, tidak ada gol yang tercipta lagi sehingga laga berakhir dengan skor 1-1 di waktu 90 menit dan harus berlanjut di babak tambahan. Kedua tim saling serang di babak tambahan pertama. Namun momen paling mencolok adalah saat Adilson Maringa harus dikartu merah pada menit 98. Peluang besar didapatkan Adilson Silva dalam situasi one-on-one. Namun ia harus dilanggar Adilson Maringa tepat di depan kotak penalti. Adilson digantikan Emrido. Tendangan bebas dieksekusi Wiljan Pluim, namun bola masih melebar. Laga berlanjut hingga babak tambahan kedua. Namun tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan berjalan. Babak adu penalti berjalan hingga masing-masing tim sampai penendang kelima. Namun Wiljan Pluim yang jadi penendang pamungkas dari PSM gagal karena tendangannya melambung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! ! . . . . . . Terima kasih telah menonton